Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku ingin berbagi beberapa tips cara menyimpan labu kuning agar awet dan tahan lama cara ini cocok banget buat kalian yang suka dengan olahan labu kuning mumpuk masih musim labu kuning dan sekarang di pasar masih murah yuk stok di rumah jangan takut busuk atau kebuang ikuti cara ini dijamin labu kuning bakal awet 1 mingguan hingga 6 bulanan mau tau caranya gimana yuk saksikan video ini sampai selesai tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa dibantu subscribe dulu ya dan di tekan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video terima kasih oke teman-teman jadi ini labu kuning yang dibeli sekitar 3 bulanan yang lalu ya penampakannya seperti ini masih bagus banget bagian luarnya labu kuning ini biasanya jika kita simpan lama terdapat putih-putih seperti jamur yang nempel pada bagian kulit luarnya jadi setiap 2 minggu sekali saya bersihin dan tadi juga barusan dibersihin tapi lupa tidak divideokan itu tidak apa-apa ya tidak busuk yang penting kita rajin ngebuangnya saya biasa buang menggunakan sikat baju yang permukaannya kering nah yang pertama jika ingin menyimpan labu kuning yang masih utuh seperti ini pastikan labu yang akan disimpan dalam keadaan masih bagus ya masih seger kemudian yang kedua pastikan pangkai labu kuning tidak dibuang ya masih nempel seperti ini karena jika dibuang maka akan mudah membusuk bila kita simpan lama tips yang ketiga biarkan di ruang terbuka bebas sirkulasi udara pastinya tempat yang kering tidak lembab dan hindari terkena matahari langsung ya jadi biarkan di tempat seperti ini terbuka nah dengan cara ini labu kuning bisa awet hingga 6 bulanan ya labu kuning yang tersimpan lama ini akan saya buka bismillahirrahmanirrahim hasilnya masih bagus banget kuning dan ini pastinya lebih manis dan lempur biasanya bila dimasak lebih enak dibandingkan dengan labu yang baru dipetik ya nah ini dia hasilnya bagus cantik dan ini enak jika kalian punya labu yang sudah dikupas seperti ini tetapi belum ingin dimasak bisa juga disimpan supaya lebih awet yang pertama caranya dibungkus langsung dengan plastik wrap seperti ini ya tutup di semua bagian labu supaya tidak ada celah udara yang masuk bila perlu ditutup double menggunakan plastik wrap nah ini dia hasilnya seperti ini ya kemudian cara yang kedua labu kuning kita potong-potong sesuai selera besar kecilnya potongan bebas untuk biji boleh dibuang boleh juga tidak ini aku buang supaya lebih rapi ya lebih bersih aku potong dua kemudian aku masukkan ke dalam wadah steropom kecil begini kemudian saya bungkus bagian atasnya dengan cara yang sama seperti tadi menggunakan plastik wrap cara ini awet juga yang biasa digunakan di mall atau di supermarket biasanya mereka kemas dengan cara begini cara pengemasan seperti ini bisa juga dijadikan ide jualan pastinya lebih laris karena pengemasannya kecil ya pastinya harga lebih murah cara pengemasan yang ketiga ini saya potong kecil supaya lebih awet untuk kulit bagian luar tidak perlu dibuang ya nah setelah selesai dipotong seperti ini selanjutnya masukkan ke dalam wadah kedap udara atau wadah tertutup jangan lupa ditutup rapat nah ini dia hasilnya ada tiga cara pengemasan yang pertama dimasukkan ke dalam wadah tertutup kemudian yang kedua dikemas menggunakan plastik wrap langsung dan yang ketiga dimasukkan ke dalam wadah steropom ya seperti ini jika semua sudah selesai selanjutnya masukkan ke dalam kulkas nah ini dia aku simpan di dalam kulkas dengan cara seperti ini labu kuning bisa awet hingga 2 mingguan atau jika ingin lebih awet lagi simpan ke dalam freezer bisa awet hingga 2 bulanan ya kulkasnya penuh banget penuh dengan jualan gula aren gula batok kemudian ada juga kacang ya dengan cara ini juga lebih awet bagian atas ada kemangi saya simpan di plastik seperti ini bagian bawahnya saya beri air ya saya masukkan ke dalam gelas ini sudah 2 minggu masih segar banget barangkali cara ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah jika ingin simpan kemangi ya oke teman-teman demikian tips dari saya semoga bermanfaat silakan teman-teman untuk mencoba di rumah sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bantu subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati